Hai kembali lagi sama kita tahun ini kita jarang banget upload upload update channel ini Kenapa kita jarang update karena kayak nggak ada yang perlu di-update ya maksudnya ya sejak kita kemari kan ya lebih kayak bener-bener apa menyelesaikan duka lah itu nah terus tapi kan tetap hidup harus berusaha jalan normal ya pagi buat keskis gitu meskipun ya kayaknya nggak bisa normal banget juga lah ya ya udah berasanya karena kayaknya belum banyak yang perlu di-update aja gitu tahun lalu tuh rasanya full satu tahun kita di emang habiskan waktu untuk healing kali ya terus setahun ini baru bener-bener berasa harus jalan lagi karena bensinnya juga ada mau habis terus kita menemukan ada fight kita melawan telasemi itu belum selesai karena ternyata problemnya keskis tuh ya enggak bukan problemnya keskis sebenarnya problem telasemi yang dialami keskis tuh masih apa ya masih masih di luar apa yang kita bayangin kita melihat perbedaan yang jauh dalam merawat telasemi antara di Indonesia dan di Thailand kan kita udah yang udah kita bandingin tuh di Bangkok di Thailand kan jadi kita melihat capnya tuh lumayan jauh gitu loh dan apa yang dialami keskis itu sesuatu yang kita juga baru nyadar bukan baru nyadar baru alami baru alami gitu loh dan ternyata apa ya masih 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 panjang perjuangan gitu loh so kalau terus di Indonesia juga kalau kita mencari googling atau cari-cari di youtube informasi tentang telasemi ternyata belum banyak di dunia aja belum banyak di dunia belum banyak Maksudnya seenggaknya yang bahas yang aku bisa kan di Indonesia Inggris ya di Inggris sendiri pun nggak banyak gitu banyak kan kalau aku cari pun itu antara keluarnya cuman Wikipedia atau rumah sakit yang menyediakan maksudnya kayak rumah sakit menerangkan kayak telasemi itu apa sih terus harus tindakan selanjutnya itu apa sih gitu kayak rumah sakit rumah sakit yang ada tiga memang merawat telasemi terus ketiga ya jurnal medis jurnal medis iya jurnal medis skrip 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 sih tesis orang tesis orang kayak jadi bacanya dia kayak gitu-gitu gitu itu yang lebih lengkap gitu banyak kan sih abstrak sih nggak mungkin tesis full sih dan 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 kita kemarin sempat mau nggak mau mempelajari karena kita cari tahu tentang konan gitu loh jadi kita cukup terpapar informasi yang sangat tidak menarik dan susah dipahami kalau kita merawat jalan lah intinya kalau kita merawat sambil lalu gitu loh karena enggak 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 memang nggak gampang dan dan bacanya juga mumet banget cuman waktu itu karena kita terpaksa pengen tahu cari tahu kondisinya 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 gimana jadi kita terpaksa cari tahu dan waktu itu kan kita memang nggak punya wak apa nggak punya kegiatan lain selain fokus pengobatannya kondisinya kan jadi kita ngeliat banget yang kita lihat aja yang menurut kita udah banyak tapi yang kita belum pernah kita tahu sebelumnya gitu loh jadi perjuangannya tuh masih masih belum bisa belum bisa bener-bener bernafas lega meskipun ya udah lumayan ngasok tapi belum bisa bener-bener lega gitu loh kita kan berpikir tadinya kita berpikir ini kondisi yang gawat banget tapi ternyata kita lihat di luar kayak video-video sebelumnya waktu kita ngobrol sama si dokter Ludi itu kan ternyata kan di luar bisa hidup normal gitu loh ada yang bisa kita bisa hidup normal itu bukan hidup normal seperti yang kita bayangkan disini bisa nggak seperti orang kondisi orang normal lah iya pokoknya boleh dilihat life expectancy nya tuh jauh banget dibanding disini dan di luar negeri gitu intinya gitu iya secara ini juga secara kegiatan kan ada yang bisa yang bisa maraton gitu loh gua juga nggak bisa maraton ini ada penerita telas yang mayor yang bisa maraton itu kan sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat luar biasa gitu loh nah cuman kan secara treatment pak beda-beda banget dan dan itu yang kita lihat gitu loh dan kita berharapnya udah-udah pasti kita nggak mau ambil treatment yang sama seperti konan gitu loh kristal nggak akan nggak akan menuju treatment yang sama seperti konan gitu loh karena kita udah cukup udah cukup lah udah cukup trauma gitu loh itu juga sempat jadi kepikiran tuh waktu tiba-tiba kemarin kamu bilang yaudah kita ini galakin telas ini lagi gitu kan ya maksudnya dengan video-video kemarin kalian bisa lihat lah maksudnya kita berusaha cari info lagi tentang telas ini lagi karena masih ada kiss-kiss kan yang harus dirawat terus ketemu dokter ketemu pasien lain dan aku jadi berharap kenapa kayak Tuhan kasih dan nanya konan cepet supaya kayak jawabannya cepet dapet kalau emang kita disini untuk jadi garam dan terang buat di telas ini gitu loh kalau konan sembuh terus abis itu kita sembuhin kiss-kiss kan kita udah tidak mau langitkannya lagi bye bye gitu jadi kayak aku jadi kepikiran gitu karena tiba-tiba dengan dilanjutin ini semua kayak semua langsung bergerak semua lagi lagi menuju ke arah yang kayak kita pengen atau kita tuju kayak semua langsung sinergi lagi jadi satu gitu merasanya gitu ya iya jadi kita merasa ngapain di boleh di ini ya maksudnya kan ada ya tuh kasus yang gagal dua kali gitu anaknya masih nggak apa-apa kayak kenapa nggak begitu aja sih toh kita tetap masih bersama telas ini gitu kah kita kita nggak bisa bilang anaknya nggak apa-apa loh iya sih kamu nggak tahu iya sih cuman mesti kan dia masih ya iya tapi tapi oke nanti nanti kita cerita ya beda lagi beda lagi pasti kasusnya pasti beda-beda nggak cuman tetap aja kayak ada rasa iya penyesalan kan untuk kenapa sampai kenapa mesti anak gue sih gitu kan atau misalnya ya udah deh kalau misalnya nggak usah disembuhin duitnya nggak usah kumpul deh iya paling nggak bisa jalan gitu kan iya paling nggak bisa jalan terus kan gue tetap harus jalanin ini gitu kan itu jadi kepikiran itu gitu iya gara-gara kejadian ini tuh menyatukan kita semua gitu maksudnya kejadian ini bukan menyatukan kita maksudnya ini pas Andri bilang oke kita iniin talasemi terus yang semua yang barisan talasemi kayak yaudah ya kita gila-gila-gila-gila semua kayak langsung bergerak jadi satu lagi gitu terus langsung kesel sendiri apa-apaan sih ini gitu ya gimana ya aku ya kan kesel sama orang ya tapi kesel sama situasi gitu kayak terus kenapa mesti sampai segitunya gitu kenapa lo nggak usah kumpulin kita duit terus kita nggak usah jalan ya udah gitu kan iya ya mungkin ya itu greater goodnya yang yang kita nggak tahu juga greater good buat big picture-nya meskipun kita ah nggak tahu lah nggak bisa nggak bisa bilang nggak bisa bilang udah selesai pokoknya ini kita sekarang kenapa kita bikin video ini kita mau kasih tahu kayak planning kita ke depannya gimana dan kita berharap kalian juga tetap bisa bantu bukan bantu support kita di perjalanan di next chapter kita berikut ini lah gitu ya dan arah channel ini mungkin ada agak sedikit sebenarnya nggak berubah ya sebenarnya nggak berubah kita jadi makin banyak iya mungkin jadi variatif jadi bergerak arah arah arahnya kalau kalau sebelumnya kan kita pakai channel ini untuk awareness telasemi dan sekaligus udah bergerak lagi udah berubah tadinya kan membuat memori keluarga doang iya awal memori apa jurnal keluarga doang terus habis itu jadi awareness telasemi yang yang apa kasih lihat treatment BIMT yang katanya bisa merupakan jawaban dari telasemia problem telasemi ya ternyata treatmentnya yang angkatan kita Conan fail dimana kita melihat yang sangat mulus juga gitu loh dan dan ya itu dan dan Conan fail habis itu kita pulang kita bingung mau ngapain eh satu tahun kita proses grieving satu tahun setengah ya satu setengah ya aku aku rasa sampai tahun lalu full tahun-tahun lalu ini gimana dua tahun ke depannya channel ini akan tetap kita pakai buat awareness telasemi kalau kemarin kita berusaha untuk treatmentnya tapi sekarang kita untuk apa ya informasi sarana untuk berbagi informasi buat teman-teman pejuang telasemi yang masih baik yang telasemi pejuang telasemi maupun yang sehat yang sehat yang sehat yang sehat iya maksudnya awarenessnya oke info jadi agenda telasemia selalu kita berusaha untuk memutus mata rantai telasemi yaitu kita berusaha supaya generasi selanjutnya nggak ada yang punya penyakit ini lagi karena pertama tanggungan BPJS itu sangat intinya mencegah lebih baik daripada mengobati iya pokoknya kedepan tanggungan BPJS akan habis buat telasemi kalau misalnya ini nggak dicegah karena dengan jumlah orang yang yang ditanggung tidak sebanyak yang lain ini udah masuk top 10 top 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 5 atau top 10 lah yang pasti biaya yang biaya BPJS yang dia yang dihabiskan untuk merawat ini gitu loh so ya itu channel ini tetap akan menjadi jurnal tempat kita jurnal keluarga kita plus awareness tentang telasemi kita akan berbagi sebanyak mungkin informasi buat referensi buat kalian yang mungkin ada mungkin kalian mengalami punya anak telasemi merawat penderita telasemi atau kalian punya teman-teman yang baru ngalamin ini dan bingung cari informasi kemana kalian boleh cari kasih kasih channel ini kasih link channel ini kita bikin playlist tentang telasemi yang mayor kalian cek di sana video videonya kita akan kumpulin di sana gitu loh so gitu arahnya hopefully kalian support channel ini juga share ke banyak orang banyak orang yang terutama buat orang yang buat teman-teman yang mau nikah atau mempunyai anak pastikan mereka lihat lihat video ini supaya mereka benar-benar aware dan lakukan screening supaya memutus mata rantai kalau semia ke generasi selanjutnya oke hopefully jadi blessing bye oke selamat menikmati